Assalamualaikum Wr Wb Kali ini kita akan membahas Perbedaan Sakura F111 F111 Dan F111 2 Jadi ada yang F111 Yang 4 angka aja Ada yang 5 angka di ujungnya 2 Jadi yang versi 2 ini adalah Yang versi upgrade Dengan bahan filter yang katanya lebih bagus Sekarang kita lihat Ini kebetulan saya ada F111 yang Bekas pakai Ini kita lihat Bahan-bahan ininya Kasar gitu Bahan kertasnya kasar Sedangkan yang F111 2 Kita bisa lihat Bahan kertasnya lebih halus Jadi dia ditutup lagi dengan bahan kertas lebih halus Jadi di dalamnya memang ada bahan kertas yang kasar Sama Tapi dia di bagian depannya ditutup lagi dengan Bahan kertas yang lebih halus Jadi ini mirip dengan filter orinya Toyota Jadi dia ditutup lagi dengan bahan kertas yang lebih halus Sama dengan filter orinya Toyota Nah memang harganya yang F111 ini Relatif lebih murah Tapi perbedaannya gak signifikan Harga paling beda Rp10.000 Untuk filter Untuk penampakan dari atas Relatif sama Jadi yang membedakan hanya bahan itu aja Dia diisi lagi Kemudian untuk Keawetannya ya sama awetnya Dan ini kita lihat Ini udah Rp10.000 masih awet Bahannya gak lepas gitu Yang ini Jadi F112 versi upgrade-nya tentu juga Awet juga gitu Oke Oke kodenya juga Kalau yang F112 ada ditulis disini Yang disini gak ada Terjenable with Made in Indonesia Sakura Oke Itu aja Sharing saya mengenai perbedaan antara Sakura F111 dengan F112 Jadi memang berbeda di Bahan filternya Jadi sesuai dengan Di webnya Sakura juga dibilang seperti itu Jadi versi upgrade-nya F112 ini adalah versi upgrade-nya dari yang Versi yang pertama gitu Dengan bahan filtrasi yang Bahan filter yang lebih baik Itu aja sharing saya Untuk unboxing review Mengenai filter Sakura Ada di video lainnya Yang akan bisa lihat di Linknya di deskripsi nanti Itu aja Assalamualaikum Wr Wb Jangan lupa Subscribe And comment Bye